Oh hai, selamat datang lagi di Geekspedia. Pada video kali ini kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang kamu butuhkan kalau kamu mau jadi seorang iOS developer. Halo, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja. Obrolan kita kali ini akan ngebahas tentang hal-hal yang kamu butuhkan kalau kamu tuh mau jadi seorang iOS developer. iOS developer itu fokusnya yaitu dia buat aplikasi untuk bisa jalan di iOS lah. Jadi ada beberapa hal yang harus kamu penuhi untuk kamu bisa jadi seorang iOS developer. Jadi yang pertama, yang pertama itu kamu harus punya Macbook. Jadi untuk bisa menjalankan bahasa pemogramannya si Apple, entah itu kamu pakai Swift atau pakai yang hybrid kayak React Native, itu kamu membutuhkan laptop Macbook. Jadi supaya bisa nge-compile atau ngejalanin pembuatan aplikasinya di OS-nya Macbook. Jadi kamu harus punya Macbook yang pertama. Memang sebenarnya bisa juga pakai kayak sejenis emulator. Kamu misalkan punya Windows, kayak saya ini pakai Windows. Terus kamu install emulator, terus kamu install OS-nya si Mac. Terus kamu jalanin, itu bisa juga. Tapi memang ada beberapa kendala. Contohnya itu processing-nya lebih lama. Jadi ketika kamu membuat, me-build atau meng-compile. Jadi setelah kamu bikin aplikasinya, misalkan kamu lagi bikin halaman login, nah terus dijalanin di simulator mobile-nya itu kadang agak lama. Tapi itu bisa. Tapi saya lebih merekomendasikan kamu punya Macbook kalau kamu memang mau jadi seorang iOS developer. Itu yang pertama. Jadi siapkan Macbook kalian. Yang kedua, itu sudah pasti harus punya si Apple. Si iOS maksudnya. Si HP-nya. Karena HP ini dipakai untuk kamu real-time testing. Jadi memang sebenarnya di simulator, kalau kamu sudah punya Macbook, tapi kamu nggak punya iPhone, kamu bisa testing di simulator-nya jadi virtual. Ngetest-nya jadi setiap kamu bikin satu fitur, terus di-testing-nya di simulator, itu bisa. Tapi terkadang pengalaman saya pribadi, ketika kalian coba di simulator, dan terus di-install di HP iPhone, iPhone, itu kadang ada bug-bug yang nggak ditemukan di simulator. Jadi memang physical device itu kadang beda ketika sudah dijalankan. Walaupun versi OS-nya itu sama. Misalkan iOS 14 di simulator, terus di HP aslinya itu iOS 14 juga. Tapi tetap kadang ada aja error-nya. Jadi lebih baik kalian itu punya iPhone untuk lebih merasakan feel-nya lah. Jadi kalau kalian juga UX-nya itu lebih enak tuh. Misalkan dipencet-pencet, oh ini agak kepojok, agak susah nih pencetnya. Jadi lebih berasa lah. Jadi memang baiknya kalian siapkan iPhone, kalau kalian mau jadi iOS developer. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ini optional sebenarnya. Jadi Apple Developer Account. Jadi ini adalah akun yang bisa dipakai untuk kalian upload aplikasi yang sudah kalian buat. Jadi misalkan kalian udah selesai modingnya nih. Udah jadi, udah di-build. Kalian bisa upload untuk di-release di Play Store. Eh, App Store maksudnya. Jadi, Apple Developer Account ini yang dipakai untuk kalian bisa login, terus kalian masukin aplikasinya, kalian kasih deskripsi, terus upload image-image di awal. Jadi ketika orang-orang buka App Store, itu dilihat, oh ini aplikasinya tampilannya kayak gini. Nah itu dilakukan di Apple Developer Account. Jadi kalian harus punya itu juga, kalau memang kalian niat banget mau sampai si aplikasinya ini rilis. Tapi, seingat saya dulu sekitar 2 tahun lalu, saya punya akun ini saya buat, itu kalau nggak salah sekitar 1,9 juta deh kalau nggak salah buat bikinnya. Itu per tahun. Jadi, kalau Apple ini dia nggak selamanya, nggak kayak Android, Google. Kalau Google itu sekali bayar kita lifetime. Tapi kalau Apple ini, dia setahun hitungannya. Kalau nggak salah 1,9 juta sih. Tapi nggak tahu deh kalau sekarang. Saya belum cek lagi. Ntar coba saya informasikan di deskripsi ya. Jadi hal yang harus kalian siapkan, kalau kalian mau jadi iOS Developer, yang pertama adalah Macbook. Yang kedua itu adalah iPhone. Yang terakhir itu adalah Apple Developer Account. Jadi 3 hal itu yang utama. Dan ada satu lagi hal tambahan, yaitu... Ah, copy. Jadi copy ini paling ultimate, kalau kalian lagi ngoding, meningkatkan fokus kalian. Oke? Eh... Terima kasih.